Apa yang dimaksud dengan spread dalam trading forex dan bagaimana cara kerjanya? Oke, spread artinya sebaran. Secara teknis dalam trading forex maksudnya adalah selisih antara nilai jual atau bid dengan nilai beli atau ASK. Sama dengan jual beli emas, misalnya harga 1 gram emas murni 1 juta rupiah. Tapi ketika Anda membeli, harganya justru 1 juta seratus, jadi bertambah senilai 100 ribu. Dan ketika Anda menjual, harganya justru menjadi 900 ribu, jadi berkurang 100 ribu. Artinya, dalam membeli kita lebih mahal dan dalam menjual kita ditekan lebih murah. Selisih nilai jual dengan nilai beli itulah keuntungan yang didapat oleh para pedagang emas. Nah, dalam trading forex juga begitu. Setiap broker akan mendapatkan untung dari nilai spread seperti itu. Setiap Anda melakukan transaksi, baik setiap Anda buy maupun setiap Anda sell. Jadi semakin sering Anda buka tutup posisi di forex, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh broker tersebut. Bisa dikatakan spread itu sama dengan komisi untuk broker setiap kita melakukan jual-beli pasangan mata uang. Dan nilai spread antar broker itu tidak sama. Termasuk nilai spread antar pasangan mata uang dalam satu broker juga tidak sama. Bahkan sistem penghitungan spread itu sendiri sejauh ini juga ada dua versi. Pertama, fixed spread. Dan kedua, floating spread. Fixed spread artinya nilai komisinya tetap sama dalam kondisi apapun. Sedang floating spread, nilainya berubah mengikuti pertimbangan tertentu. Misalnya ketika situasi fundamental suatu mata uang lagi memanas, maka nilai spread itu juga berubah menjadi lebih tinggi. Dan beberapa pertimbangan lainnya, dimana itu merupakan hak prerogatifnya suatu broker. Sedang Anda sebagai trader tidak punya pilihan. Oke, selanjutnya apa pula yang dimaksud dengan BIPs dalam trading forex? Mari kita lanjutkan ke video berikut. Oke. Terima kasih telah menonton!